Halo teman-teman, nah di posisi saya sekarang di lapangan ini biasanya digunakan sebagai tempat tipu ada yang lari, olahraga, banyak juga yang belajar mobil nah di video kali ini saya akan membagikan bagaimana tip cara belajar mobil dari nol kebetulan ini saya pakai media Avanza all new 2013 objeknya itu ini owner dari Avanza ini beli mobil tapi belum tahu menjalankannya jadi kita akan belajar hari ini ini dari nol ya, belum tahu sama sekali cuma basicnya dia sudah lihat-lihat youtube cara mengemudikan mobil dengan baik sudah jadi sudah ada istilahnya feeling-feeling di pikirannya itu sudah ada bagaimana cara menjalankan dan mengoperasikan mobil oke jadi seperti ini ya jadi posisi awal tipsnya yang pertama kita atur posisi duduk kita dulu buat senyaman mungkin seenak mungkin jadi posisi tempat dulu itu juga mempengaruhi setelah posisi kita nyalakan mesinnya start up start up jadi kalau dari pemula jadi harus tahu dulu mana tempatnya injak kupling kebetulan ini mobilnya manual ya injak kupling sama rem dan pedal gas setelah itu kita harus tahu posisi pros nileng gigi 1 gigi 2 3 4 5 dan posisi posisi R nya atlet nya jadi ini ya yang pertama ini sambil didengarkan oleh mas ipung ya jadi ini mas ipung ya ini posisi ini posisi free posisi free nitral ya untuk masuk gigi 1 ini hanya tinggal tarik ke kiri tekan ke depan ini adalah posisi 1 untuk over ke posisi gigi 2 tinggal tekan ke kiri tarik ke belakang ini adalah posisi gigi 2 kembalikan ke nitral kita tekan ke depan posisi 3 tarik ke belakang posisi 4 dan tekan ke kanan tarik ke depan posisi 5 ya untuk mundur tekan ke kanan tarik ke belakang ini posisi atlet ya seperti itu jadi kalau sudah ya kita mengenal persenileng nya gigi gigi nya itu kemudian kita lanjut kepada pengegasan dan kopling yang sulit itu untuk menyesuaikan antara kopling dan gas biasanya kalau pemula seperti itu ya kadang gas nya kencang kopling nya gak mau dilepas ya kadang sudah gas sama kopling sudah oke prosenileng nya lupa gak dimasukkan pokoknya seperti itu ya jadi intinya tahap pertama untuk belajar mobil itu kita atur posisi kita dulu senyaman mungkin senyaman mungkin start up nyalakan mesin terus kenali pedal gas pedal rim dan pedal prosenileng terus ini cara mengoperasikan prosenileng begitu mas siap 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 praktek siap dan jangan lupa ini kalau mau berangkat ini posisi masih aktif di non aktifkan caranya ini ditarik ke atas tekan turun jalan oke ini kita akan langsung praktekan kepada mas ipung bisa mas ipung ya bisa pengalaman untuk ngoperasikan mobil sudah tau mas ipung ya sudah tau sudah pernah lihat-lihat di youtube tapi belum pernah praktek ya masih belum belum nah kali ini kita akan coba praktek semoga bisa mengaplikasikan apa yang mas ipung dengar tadi dan yang sudah lihat di youtube oke oke mas ipung siap oke siap siap ayo ganti 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 posisi mas ipung pindah ke tempat pengemudi saya disini yang akan memberikan arahan yang pertama itu atur posisi dulu pintunya kurang rapat itu atur posisi dulu mas ipung duduknya enak atau tidak sudah enak sudah enak tinggal sekarang langsung start up perhatikan disini gigi persenilingnya di apa diniteralkan dulu sudah langsung start up nah mesin sudah nyala pedal gas sama kupling sudah bisa tahu ya sekarang masukkan coba masukkan gigi persenilingnya dulu ke satu terus setelah itu lepas sandrim awas jalan nah sebelum berangkat perhatikan dulu di depan perhatikan dulu di depan konsentrasi setelah itu coba perlahan naikkan gasnya sedikit dan diikuti dengan kupling dilepas yuk coba bismillahirrahmanirrahim wah oke pelan-pelan terus yang penting jalan dulu yang penting jalan dulu ini kalau ya sudah ada pengalaman jadi cara mengoperasikannya itu apa ya sedikit lebih mudah karena masih bung sebelum sunyi ini sudah melihat caranya belajar mengemudi itu dari youtube jadi cara mengoperasikannya itu cukup gampang ini masih gigi satu ya nanti kita langsung ke gigi dua ya ini kita masih belajar di lapangan karena saya belum berani untuk langsung di jalan takutnya nyasar kemana-mana itu bisa berabe mobil baru lagi jadi tetap fokus ya ke depan lukus ke depan ini terus awas disana ada batu kalau cover ke gigi dua bisa kira-kira sudah bisa caranya sama naikkan gas sedikit nanti ya ini kita akan praktikan bagaimana cara mengoperasi eh apa mengover dari gigi satu ke dua naikkan injak coupling masukkan gigi wah wow pelan-pelan pelan ini langsung monyer-monyer ini baru pelancar jadi untuk mengovernya itu tetap ya apa coupling di injak turunkan sedikit gasnya terus ganti posisi giginya ya ke gigi satu dari gigi satu ke gigi oke nah ini masih posisi gigi dua sekarang kita coba turunkan giginya ke gigi satu masih pump ya untuk memper apa ya jadi lebih biasa ya masukkan dan menurunkan gigi ini sudah gigi satu coba naikkan gasnya injak coupling dan over ke gigi dua ini gigi satu jadi ketika ngover itu apa arah pandang kita itu tetap fokus ke depan jangan sampai ketika ngover kebanyakan itu lihat ini gagang persenilengnya jangan ya jadi diusahakan ketika ngover itu tetap fokus pandangan ke depan takutnya di depan ada kendaraan dan lain sebagainya oke sementara untuk pengoperasian dari gigi satu ke gigi dua dan dari gigi dua ke gigi satu itu sudah bisa ya untuk masipung tapi kita harus perlu ngetes juga nanti di jalan oke teman teman sementara untuk di lapangan kita sudahi sampai disini kita langsung tes ke jalan asfal oke disini teman teman juga belajar ada yang lari siang juga kebetulan ini siang jam 2 ya meter satu kali lagi kita sudah sudah pasih untuk menurunkan dari gigi satu ke sisi dua jadi dari gigi dua ke gigi satu coba lagi kita lihat caranya menaikkan dari gigi satu ke gigi dua masih bom jadi pandangan tetap fokus ke depan biasanya kalau di lapangan itu enak karena tidak ada batas lain lainnya tidak tidak ada jadi gampang muter sini muter sana nanti masih pung ya nanti kalau di jalan itu beda masih pung ya jadi intinya sekarang ini cuma pengenalan setir sama persenilan terus nurak punter ini ada dua unit dua teman teman juga belajar disini terus pas ambu disak ini juga cara berhentinya juga perlu diperhatikan biasanya kalau pemula itu mau parkir itu rata-rata mesin mati karena tidak sesuai antara gas kupling dan rim kita lihat mes ipung disini bisa apa tidak ini kita parkir wah mesin masih hidup aduh ternyata mati juga jadi kalau sudah parkir seperti ini yang pertama akan kita lakukan netralkan dulu persenilang tarik tarik tuas hand rim dan matikan mesin apa mati mas mesin gimana rasanya mesipu Alhamdulillah sudah mulai nyaman sekarang grogi ada groginya sedikit biasa namanya tahap belajar mesti grogi yang penting jangan panik tetap kuasai emosi tetap fokus dan selalu konsentrasi oke kita tahap selanjutnya belajar di jalan asfal siap siap mantap